Ini ada darah berceceran dan ini di kaabah, samping kaabah, ini rukun hajar aswad, betul? Ustaz kira-kira ini isyarat apa Ustaz? Rasulullah s.a.w. tadi menyebutkan, Ciri imam hadidiyotus apabila terjadi pertikaian sehingga darah tercecer di mata tempat kita tawaf di sekeliling kaabah. Setahu kita, kaabah ini berbentuk bujur sangkar, betul? Ini disebut rukun hajar aswad, karena disini terdapat hajar aswad. Rukun itu artinya tiang atau sudut. Disebut rukun hajar aswad, karena hajar-hajar aswad disini. Ini disebut rukun yamani, disebut rukun yamani karena sudutnya mengarah ke yaman. Yang ini disebut rukun syami, karena mengarah ke Syam, ke Palestina, ke Suria. Yang ini rukun irogi, karena mengarah ke Irak. Bapak ibu, coba kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini. Yaman, Syam, Palestina, Suria, dan Irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah? Yakin? Sudah berdarah-darah? Sepakat. Kalau ini mengarah ke Yaman dan sudah berdarah-darah. Kalau ini mengarah ke Suria dan sudah berdarah-darah. Kalau ini mengarah ke Irak dan sudah berdarah-darah. Lalu dukun hajar aswad yang ada darahnya tadi mengarah kemana? Mengarah kemana, Bapak ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Kewamina? Kayaknya memang sudah berdarah-darah. Jadi kemana kan? Indonesia. Indonesia. Bapak ibu tidak terbayang, negara kita akan menjadi tempat terjadinya perang dunia ketiga. Lupakah kita? Kalau Rasulullah pernah bersabda? Kiamat tidak akan menimpa kita. Melainkan kalian akan berperang. Sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka. Merah kulit mereka. Pesek hidung mereka. Dan lebar wajah mereka. Bangsa mana, Bapak ibu? Bangsa mana? Sudah datang belum ke negara kita? Berarti memang kita akan berdarah-darah. Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang. Artinya memang kita harus berperang dengan mereka. Dan nampaknya itu yang akan terjadi. Bapak ibu irahmatullahi Allah, jangan terlena hati-hati dengan kesibukan dunia. Sehingga kita lupa pada fatah yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini nubuah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Pernah Rasulullah berdusta? Artinya apa yang dikatakannya? Terjadi atas seizin Allah. Wala yang tiku alim hawa in huwa inna wakil murah.